kita masukkan login disini surnamenya Tiani karena sendirinya namanya Tiani kita masukkan passwordnya terus login terus selanjutnya kita masuk passwordnya dan disini Tiani karena merupakan student dari materi pemograman database jadi disini hanya RCD 1 tadi yang sebagai teacher sudah mengupload mengupload tugasnya materinya dan kita disini tinggal klik dan sudah terdownload disini berarti materinya sudah terdownload lalu selanjutnya pengumpulan tugas database yang sudah dibuat quality teacher tadi disini ada dua soal untuk menjawab kita klik add submission disini kita bisa menggunakan upload upload kita upload kita upload jawaban kita yang sudah kita ketik tadi jadi kita upload kita upload dan kita selamat menikmati selamat menikmati kita kita sebagai student ini sudah mengupload tugasnya selanjutnya quiz karena disini sudah disediakan quiz jadi kita sebagai student harus mengerjakan quiz tersebut kita pencet disini dan disini sudah ada soalnya disini tinggal kita pilih jawabannya setelah kita pilih jawabannya kita pilih jawabannya dan kita next sudah kalau sudah tinggal sub alt and finish Disini Soal pertama Jawabannya benar Dan soal kedua jawabannya salah Setelah itu Kita kembali ke Dan melihat grade nya Nah disini karena tugasnya belum Dimilai oleh gurunya Jadi yang keluar Nilainya hanya quiz Dan kita kembali masuk ke gurunya Untuk memberi nilai Tugas Kudernya Kita login lagi Sebagai Sebagai Teacher nya Untuk Memberi nilai tugas Yang di upload oleh Student nya Ini masuk ke Program Database Nah disini Kita lihat tugasnya Yang sudah di upload oleh student Kita klik Kita klik view Atau Grade all submission Untuk memberi nilai Nilai tugas Untuk Kita klik Kita klik disini Dan disini kita Tinggal Masih nilai Misalnya Kita kasih nilai 100 Atau kita juga bisa Lihat dulu Jawaban dari student Apa benar Ini buktinya Kalau student nya Ada mengumpul Mentergas Terus Setelah selesai Memberi nilai Kembali kita Lihat grade nya Kita lihat grade nya Ini sudah keluar nilai nya Jadi nilai untuk Nilai tugas Kasih 100 Nilai kuis 54 Jadi rata-ratanya 95 Pernama 4 Lihat nya Kita membuat grade Langkah nya Sama seperti Yang tadi Kita membuat Tugas Atau kuis nya Tinggal di Turn editing on Off kan Lalu Add and Add Add To be All Terus Kita pilih Add Tinggal di add Kita kasih nama Nama Abduk chat nya Itu Terserah Misalnya Formal Scripting nya Terserah Anda Oke Tinggal Diserah Pendustry Nah Untuk melihat Berhasil atau tidak Tinggal di klik Set now Kita bisa Kita bisa Oke Disini Ya Sudah bisa Terserah Mungkin Sekian dari kami Untuk berbagi Tutorial Cara Menggunakan Moodle Kurang lebih Kami Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon maaf Kami mohon maaf Terima kasih.